First of all, I want to say sorry kepada semua viewers, karena gue upload ini telat banget. I want to say sorry juga kepada medersnya Gemma, yang sudah menunggu video dari Gemma sendiri, dikarenakan kendala laptop yang sempat rusak, makanya dia tidak jadi upload. Gue gak expect kalau ada musibah seperti itu. Jadi sekali lagi, sorry to all of you. Dan untuk ini, terima kasih kepada semua member bapak kaw SMP. Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah turut serta membantu semua projek SMP ini. Karena bantuan kalian semua, gue berserta teman-teman yang lain, bisa membuat karya seperti ini. Dah, tanpa basa-basi, langsung gak saja nonton episode terakhir ini. Enjoy! Sebelumnya, di bapak kaw SMP Season 3. Setelah latihan yang cukup keras, Yira akhirnya mengeluarkan kekuatan yang tidak terduga dari pedangnya. Kekuatan yang disebut, nafas api. Setelah itu, Yira mengunjungi rumah lamanya dan menemukan sebuah buku peninggalan sahabatnya. Buku tersebut berisi tingkatan-tingkatan teknik dari kekuatan yang dipergantannya saat ini. Dan karena itu, Yira meminta tolong Sarva untuk melatihnya dengan panduan dari buku tersebut. Selang beberapa hari setelah itu, banyak persiwa terjadi. Dan akhirnya, Yira tiba di Serendia untuk berkumpul membahas essence-ensens yang setelah ditemukan. Tetapi, Yira tiba-tiba terkejut karena mendengar kabar bahwa Sarva telah mati di tangan para bedside. Alhasil, sekali lagi, Yira kehilangan orang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Khusus untuk Yira Aku berharap besar kepadamu, Yira. Manfaatkan kekuatan yang sudah diwarisi ke kamu, Yira. Manfaatkan kekuatan yang sudah kita latih bersama. Aku harap kamu bisa membalas semuanya, Yira. Demi temanmu, demi semua orang yang merasa dirugikan dan banyaknya nyawa yang sudah melayang. Aku harap kamu bisa membantu semuanya untuk mengalahkan mereka semua. Tetap semangat, Yira. Maafkan aku karena tidak bisa melatih mulanya. Selva. Maafkan gue, Selva. Gue. Semuanya! Mengapa mereka semua membantai orang-orang yang baik seperti dia? Pasukan Dewa Bacingan itu memang harus dihabisi. Semoga lu tenang di sana, Selva. Gue berjanji akan membalaskan semuanya. Akan gue selamatkan dunia ini dari terburukan. Sampai jumpa, Selva. Selamat menikmati. Ket Sayang Ket Sayang Kamu udah bangun Gimana keadaan kamu Udah bebek aja belum Aku masih agak sedikit Lemas Tapi aku sudah hampir pulis penuhnya Ngomong Ompe Kamu kemarin gimana Di luar ekspetasiku kenapa kamu Bisa sampe Ngorbanin diri kamu gitu Ya apa Keb Semua aku lakukan untuk keselamatan nyawamu juga Walaupun aku tau kemarin itu aku telat Sehingga membuat Keb jadi terluka seperti ini Gak apa-apa Peh Terima kasih atas perlakuanmu Kepadaku Dan aku tidak tau apa yang terjadi Jika kamu gak ada Di saat itu Mungkin aku udah gak ada disini lagi Gak apa-apa Keb Aku juga udah berjanji kepada diriku sendiri Untuk menjaga raja Dan ratuku Serta klien jomblo Agar tidak ada lagi yang namanya kehilangan orang yang kita sayangi Iya iya bener juga Oh iya Peh Betulnya Kayaknya kita Belum kumpul semua ya Kayak kurang satu orang lagi bener gak sih Oh iya Serau mana Kok Dari kemarin Gak keliatan ya Dia lagi Tugas apakah Gak tau Keb Tadi kita cuma bertiga dan Bertemu Yura di jalan Dan akhirnya mendatangi Keb untuk menjenguk Yur Raja sebenarnya Apa ada informasi tentang Serva Informasi apa Yur Mending kamu sekarang jemput Serva deh Dan kalau bisa Jangan lewat Nether Karena dari kemarin kita Dijingatmu di Nether Dan aku minta sama Clement Untuk Menemani Yura ya Dalam perjalanan Buru deh Cuma Bercuma Bercuma kita berangkat ke sana Karena Serva sudah tidak ada di dunia ini lagi Wah Wah Maksud ya Maksud kamu Serva udah gak ada gimana Ya Keb ini aku sudah nemu buku ini Ini aku bacakan Diri Yura Jika surat ini sampai padamu Berarti Aku sudah tiada Dijing yang dikirimkan ini sebagai tandanya Karena sebelumnya dia dilatih untuk keadaan darurat Sampaikan pesanku kepada anggota jomblo yang lain Untuk Raja Maafkan saya Karena saya tidak bisa bergabung bersama kalian semua Apa yang terjadi kepada saya Wih sudah dipastikan saya itu sudah terbunuh Terima kasih untuk semuanya Raja Anda telah menerima saya sebagai anggota di jomblo Terima kasih juga kepada Pepe Pania Dan anggota jomblo lainnya yang sudah berjuang bersama ini Tetap teruskan perjuangan kita semua Saya harap kalian semua bisa menyelesaikan masalah besar ini Sekali lagi Maafkan saya Gak mungkin Keb Ini gak mungkin ya kan Keb Ini gak mungkin Sekarang kita kehilangan satu orang lagi Dari mana kamu mendapatkan buku tersebut Yur? Jawab aku sekarang Aku dapat saat aku keling-keling tadi Dan anjing tersebut yang seperti aku kenal itu adalah anjingnya Serva Dan membawa buku yang tuliskan ini Dan sekarang kita tinggal berlima Apa yang harus kita lakuin? Oke Sekarang aku minta Untuk semuanya tenang Dan jangan ada yang panik dulu Jika memang Serva sudah Tidak ada Di dunia ini Dan itu pesan terakhir dari Serva Kita akan membuat makam untuk Serva Agar dia mendapatkan tempat yang lebih Layak Dan untuk dikenal Enggak Keb Ini semua salahku Keb Karena kemarin aku tidak menunggu Serva Untuk berangkat bareng Yura dan Clement Ke Serendia Sudah Peh Sudah Peh Sudah Peh Jangan selalu menyalahkan diri sendiri Disini Semua tidak ada yang salah kok Oh iya sayang Tadi Sariu anggota Serendia dateng Terus dia ngasih tau Kalau ada rapat yang dipimpin Pak GM Oh iya? Dimana tempatnya? Mungkin Peh-Peh tau Dan bakal bawa kita kesana Peh Aku tau Keb dimana tempatnya Oke kalau begitu Semuanya kita berangkat ke rapat Yang dipimpin oleh Pak GM Oke semuanya Kita ikuti Peh-Peh yuk Tuntun kami Ayo Clement Senalah mendengar kabar kematian Serva Semua pun berkumpul ke ruang rapat Serendia Membahas tentang esens-esens Yang telah dikumpulkan Semua esens dikumpulkan Dan digabungkan dengan esens kombinator Yang akhirnya Menentuk true essence Akhirnya Benda yang telah dibutuhkan Untuk menumpas dewa tersebut Telah terbentuk Singkat cerita Dewi Akari akhirnya datang Untuk membantu proses pembuatan senjata Dan armor dari true essence Mereka semua memakai armornya Dan pada akhirnya Berkumpul di pelabuhan Serendia Untuk siap-siap berangkat ke pulau dewa tersebut Selamat menikmati Cleman Kamu susun Yura Cepat Baik Cap Yur Cleman Kau lu ikutan turun Di atas gimana? Pelajan Yura Aku bantu kamu ke bawah Yur Kamu tahu kan bedside kekuatannya sebesar apa? Gue sudah diwarisi kekuatan api ini Seharusnya Ini cukup kuat untuk membantai dia Tetap aja Kita harus pluspada dengan Terakhir Lu itu senjata legendaris Yur Gak bisa main-main Yaudah kalau gitu Lu cek ke belakang sana Gue cek ke sana Tapi sebelum itu Pegang pedang ini Itu pedangnya Joe Lu bisa pakai kekuatannya Tapi cuma Joe sepertama doang Yaudah let's go Yaudah Ini kau bajingan Sial Cleman Cukup Diam Lu sudah buang gue ke bawah Sekarang Lu mau gue berhenti Maju sini Sial Sial Lu masih hidup Masih berani lawan gue Mending gue bantain orang Jangan halangin gue Cleman Kita serang dia Sial 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 Tentang Sial 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 Cleman Hati-hati Cleman Cleman Dari belakangnya Cleman Susah ini Ayo ke sana Cleman Ayo ke sana Cleman Masuk Cleman Sana 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 Oke Mati Sial 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 Percuma bodoh Senjata ini senjata yang sudah diberikan kekuatan oleh dewa Mau semarah dan sekuat apapun Gak bakalan bisa mengalahkan gue Sepertinya aku punya rencana tapi Ini sangat beresiko Rencana gimana dulu? Ingat nyawaku masih tiga kan? Dan di kantongku ada dua respawn anchor Kita bakal hancurkan armornya Hah? Jangan main-main dengan nyawa Cleman Kalau nyawa lo tinggal satu Lo bakalan terancam Coba pikir lagi Yun Ada rencana selain itu yang bisa mengajurkan armornya? Kau ada kasih tau aku? Gak ada kan? Ikuti rencana aku dan dia akan kalah Percaya padaku Yun Ah Oke lah Tetapi Sudah kan gue yang memancing dia Lu siapkan buat respawn dulu Ah Iya bodoh amat ya Gue akan serang mereka Sini kamu Her Mati Ah Siapa kau ah Mati kau Mati kau Mati kau Mati kau Mati kau Mati Sini 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 Kau bang siap Masa sejapu Sini Mati kau Mati kau iblis penyamanya demi menyerang gua ini gilaan lu sekarang gua bantai lu sekarang juga ah 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 oh anak 끊u kumokadah enkau wwhat Udah, lu gak bisa menakan gua Ini belum berakhir, Herman, serang Yes, good job, Clement Sekarang lu gak bisa apa-apa lagi, Her Berhenti sekarang Jika lu berhenti, gua bakal melepaskan lu Diam lu sampah Lu kira gua bakal berhenti setelah Sampai sejauh ini Gak akan Hah, Yur ada apa? Kenapa Heron jadi semarah itu? Gua gak tau itu kekuatan apa Tapi tiba-tiba gua merasakan hawa yang berbeda Kenapa takut? Tadi lu semangat kan? Berasa sudah berhasil mengalahkan gua Kenapa sekarang diam? Gua gak bakalan berhenti sebelum lu berhenti, Heron Jika itu maumu Kasihkan ini Apa ini? Dia semakin kuat, Yun Kita harus gimana? Dia juga bingung Gua gak ada rencana lain lagi Dia sudah semakin membagi kita Jangan lari, kagalan Maju sini Katanya ini mengalahkan gua kan? Lawan gua Sia Kenapa Heron jadi seperti itu? Bahkan aku mau yang hancur pun Dia masih sangat kuat Sepertinya gua harus menyelamatkan Klement Terlebih dahulu Joe Gua bakal penuh dengan kekuatan ini Bantu gua kalian Sia 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 Klem Lu gak apa-apa Aku masih baik-baik saja Pikirkan ada cara lain, Yun Kita sudah semakin terlalu maju Her Tolong Heron Jangan mengubankan temen gua lagi Kali ini saja Lepaskan dia Biarkan kita selesaikan urusan kita Loh Kenapa lu memalas kasihan sama gua? Tadi lu semangat kan? Gua sekarang jadi selemah ini lagi Hahahaha Please Heron Tolong Lepaskan dia Jangan membunuh lagi Heron Tolong berhentilah Sudah Sudah memalasnya? Oke Dia akan gua lepaskan Silahkan Klem Yur Yur Tolong aku Yur Ini teman lu Ini teman lu Yang lu bangga-banggakan Yur Yur Tolong aku Yur Dia bakal mati Mati dengan gua Mati lu Mati Hahahaha Sampai jumpa Sampai jumpa Terstatement Sampai jumpa Sampai jumpa INNO Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah pertarungan sengit, pada akhirnya, Malik dapat dikalahkan karena tusukan dari BP. Banyak korban telah berjatuhan, termasuk para pemegang teresens, yaitu Gemat, Pagem, Saryu, dan Alwi. Beberapa sisanya hampir kehilangan nyawanya karena hantaman meteor dari dewa tersebut. Semua lelah dan kehabisan tenaga, tetapi pada akhirnya dunia kembali damai. Harga yang sangat besar untuk kedamaian dunia ini. Beberapa jam setelah itu, semua berkumpul untuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah kubur. Yura berserta yang lainnya duduk mendengarkan pidato pipi. Mereka semua yang masih bertahan, berduka, mengingat petak pagiginya, perjuangan para pejuang dunia bapakau ini. Setelah mendengarkan pidato pipi, semua berkumpul dan memberikan penghormatan terakhir dengan menembak panah ke arah laut. Kamu masih mengenang mereka? Yah, sudah lama aku tidak kesini. Aku mungkin tidak tahu bagaimana perjalananmu di tempat itu. Tetapi, satu hal yang aku tahu bahwa aku yakin, Orang yang bersama aku saat ini, sudah berjuang cukup keras untuk membalaskan semuanya. Ya, aku tahu. Semoga orang-orang yang dulu bersama aku tenang di sana. Dan melihat kita di sini, bahagia bersama. Aku yakin kok mereka melihatmu di sini, menjalani kehidupan yang baru. Jadi, tenanglah, oke? Iya, aku juga sudah cukup tenang. Hanya ingin mengingat kenangan lama aku saja. Apapun yang terjadi, aku selalu bersamamu. Makasih, kak Ira. Yaudah, yuk. Anak-anak sudah menunggu. Yaudah, ayo. Terima kasih. 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 Terima kasih.